Intro Cek cek bismillah Assalamualaikum Kita cek dulu ya suaranya ya Test Kita test dulu suaranya Apakah suara saya sudah masuk Assalamualaikum Kak Sally Mas Fuad Mas Taufan Kak Tika, Kak Nurul Suaranya sudah terdengar Aman ya Baik langsung saja kita mulai ya Tanpa berlama-lama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Puji syukur Kehadirat Allah SWT Yang dengan Rizkinya Dengan Limpahan karunia dan nikmatnya Kita bisa berkumpul ya Walaupun melalui online Seperti itu Tapi insyaallah tidak Mengurangi ya Kehidmatan kita Dalam Sharing ya Jadi Disini Disini nanti Nanti Syaallah Akan ada Kang Mursid Sama saya juga Untuk sharing bersama Jadi kita sebenarnya Belajar dua arah ya Bukan dari Saya sama Kang Mursid Yang Ibaratnya jadi Burunya bukan ya Tapi kita sharing dua arah Karena kami juga Dari Mitra Ataupun pendamping Ta'aruf itu Banyak Belajar Dari teman-teman Yang ta'aruf juga Itu dari Case-case yang ada Di lapangan Seperti itu Nah nanti buat teman-teman Semua Ya sudah hadir ya Kalau misalnya Sudah punya pertanyaan Ikut live ini memang Ingin Menanyakan sesuatu hal Yang dikonfirmasi langsung Sama tim gitu Nah boleh Buat Diajukan pertanyaannya Ataupun nanti teman-teman Yang misal Di tengah jalan gitu Baru dapat inspirasi Ingin bertanya ya Satu dua hal Boleh banget juga Buat bisa Ikut Nimbrung Pertanyaannya gitu Nah Untuk sore ini Insya Allah Kita coba Fokuskan topiknya itu Pembahasannya adalah Kita ingin sekali Membahas tentang Persiapan nazor ya Ataupun persiapan ketemu Dengan calon gitu Biar kamu Nggak ngeblank nih Pas ketemu gitu Karena memang Banyak sekali Dijumpai ya Sepintar-pintarnya Cara ngobrolnya Ataupun public speakingnya Ataupun jago Bahasa-bahasi Kalau medannya adalah Medan ketemu Calon dan samar Ini memang Udah beda cerita gitu Tekanannya lebih tinggi Kemudian juga Rasa Rasa ingin menghilangnya Lebih gede gitu ya Nah Ini tentunya jadi Ujian ya Ujian atau tantangan Tantangan lah ya Tantangan untuk teman-teman Yang memang Ingin bertaruf Kemudian akhirnya Sampai di titik Untuk bertemu calon pasangan Ngomong-ngomong tentang Nador Ataupun bertemu calon pasangan Siapa nih yang Udah pernah Nador disini Coba Boleh ketik di kolom komentar Kalau ada teman-teman Yang sudah Nador Seperti itu Emotnya Emot ketawa ya Ini emot ketawa itu Karena udah pernah Terus ketawa Karena membayar apa Ya Mengingat momen-momen Awkward itu Gitu Atau ketawa karena Belum nih Silahkan ya Komen-komen Nah ini Kamu sudah juga Insya Allah Sudah hadir ya Kahane Kah Kahena nih Belum ya Semoga segera ya Kak ya Udah siap belum nih Kahena Ada lagi nih Yang belum Eh yang udah Yang udah ada gak Yang udah gitu Ini emot-emot ketawa Ini kayaknya udah nih Cuman Malu ya Buat ngaku ya Insya Allah Nah Sebelumnya Kak Mursid sendiri Merupakan Salah satu Fasilitator Fasilitator Taruf Atau sering kita sebut Perantara Taruf Ataupun sering kita sebut Ustadz Perantara Ataupun mitra Taruf Valen Indonesia Uh banyak juga ya Sebetulnya ya Nah beliau ini sudah Puluhan kali Nador ya Kalau gak salah Udah ada 50 kali lebih Kayaknya Nah jadi nanti teman-teman bisa Coba Gambil Ilmu Langsung dari pengalaman Dia di lapangan Karena Hari ini kita akan coba Membedah Dapur Membedah dapur Jadi bukan Teori Bukan lebih ke Materi teori Tapi kita coba Mengambil Materi yang diambil Dari hasil Studi di lapangan Langsung Nanti teman-teman Boleh tanya Tanya langsung Sama kamu Insya Allah Beliau juga sudah hadir Kita akan coba Undang Bismillah Semoga terbuk Ya Tiga Tiga Dua Sering Assalamualaikum Kamu Musir Suaranya nih Sehat Suaranya jelas gak Oh tadi delay nih Jelas nih Oke Alhamdulillah Jelas ya teman-teman ya Suaranya kamu Musir sudah jelas Jelas gak teman-teman Apakah sudah jelas Apakah sudah jelas Apakah sudah jelas Tapi dibatalin sama Ibuannya Ini malah si Pertawa udah SAD ya Set Sudah aman Jelas ya Baik Terima kasih Kak Mira ya Atas Konfirmasinya Oke Kang Mursid Halo Mas Yakki Yang ada di Bandung ya Di balik Kesuksesan Pasangan-pasangan Tarf Olin Yang ada di Bandung Oke sebelumnya boleh Kenalan dulu kan Karena mungkin banyak juga ya Teman-teman yang Baru ketemu Kang Mursid Di forum Tarf Olin On New Talk Oleh Indonesia Beli bertanggung Oke Sekarang Kang Mursid Boleh memperkenalkan diri Lebih dahulu Apa-apa Baik Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Amin Alhamdulillah 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 Mali Setting koneksi Benar Oke Oke Siap Baik Kalian Nunggu Kang Mursid ya Seperti ada Teknis Yang perlu Disesuaikan Teman-teman Boleh buat Menuliskan Pertanyaannya Di kolom Pertanyaan contohnya ada pertanyaan sekitar nazor teknis ta'aruf ataupun hal-hal lain sebagainya yang masuk dalam kriteria alo-proses ta'aruf ya kalau akan kita coba jawab dengan seksama dan dalam timpoh ya sesingkat-singkatnya. Baik, alhamdulillah mohon maaf ya teman-teman di potong tadi masalah ini sebetulnya. Alhamdulillah sekali lagi kita bisa bertemu di sini dalam insyaallah majlis yang kita harapkan penuh berkah yang bisa kita dapatkan dari pertemuan malam ini bareng ta'aruf online Indonesia. Sebelumnya buat yang belum kenal ya mohon izin perkenalkan diri nama saya Mursyid Alhamdulillah udah gabung bareng ta'aruf online Indonesia sejak awal membersamai ratusan mungkin ya pasangan-pasangan yang bertaruf Alhamdulillah dari ya melalui wasilah Toi gitu saya merasakan banyak sekali kebahagiaan ya gitu banyak teman-teman yang akhir pada akhirnya oleh Allah dipertemukan dengan jodohnya melalui ta'aruf orang Indonesia dan mostly kebanyakan itu mereka juga nggak menyangka gitu. Tidak menyangka bahwa oh ternyata jodoh saya bertemu di ta'aruf online Indonesia gitu Alhamdulillah Nah jadi ya buat teman-teman semua kalau misalkan ada pertanyaan ya malam ini atau yang udah pernah Nazor tapi oleh Allah belum dicocokkan ya mungkin kita bisa sharing-sharing malam ini bareng Mas Zaki ya gitu terima kasih Mas Zaki Oke saya udah udah seatusan pasangan ya tapi ya berarti udah pernah di Nazorin ya Iya kalau Nazornya yang nikah tuh kalau tidak di kayaknya tiga puluhan lebih deh di Bandung itu itu juga saya juga apa namanya termasuk yang amazing gitu dengan adanya ta'aruf online Indonesia itu menjadi wasilah buat teman-teman semua gitu kan yang punya dampu N kuat gitu ya problem menemukan menemukan pasangan jodoh yang cocok gitu punya visi yang sama kadangkan permasalahannya ini saya nyarinya dimana udah udah pengen memulai pernikahan itu nyarinya dimana gitu punya ustadz tidak punya belum sempat ngaji tapi oleh Allah punya keinginan kuat untuk menikah nah diantara mereka itu beristihar melalui ta'aruf online Indonesia dan Alhamdulillah ya itu sebagian dari mereka bertemu dengan jodohnya lintas usia lintas pulau lintas kota apalagi ya lintas status mungkin karena beberapa di bandung pasangan juga ada yang apa ikut di toy juga udah pernah menikah gitu jadi statusnya duda statusnya janda gitu dan pada Allah dengan izin Allah gitu mereka bisa bertemu dengan judoh yang apa yang lebih baik gitu Insya Allah gitu masyarakat Alhamdulillah dan kisah-kisahnya apa ya banyak yang bikin takjub gitu bagaimana ikhtiar teman-teman yang bertaruh gitu gitu nggak menyangka ya kemarin itu yang baru ada videonya ya yang ada Mas Mas Anto ya Mas Anto itu di Selawaku kalau nggak salah itu saya lagi datang ke walimahan Mas Daki datang ke walimahan walimahan ya teman gitu sahabat di Jakarta diselah-selah waktu mau datang ke walimahan itu ini apa namanya memfasilitasi dulu tuh Mas Anto sama Mbak Duru gitu kurang-kurang kemudian pada Allah akhirnya mereka menikah Alhamdulillah gitu itu lintas kota ya lintas provinsi tuh ya Asya Allah Alhamdulillah itu taruhnya waktu itu beliau ngabarin mau nador saya pas masih proses juga dulu tuh sama istrinya jadi saya yang saling merahasiakan waktu itu lucu kan tadi menarik saya nih buka pertanyaan nih awalnya tadi menarik disebutkan bahwa banyak juga ternyata pasangan yang menikah yang mereka itu nggak nyangka ada di TORI nah sebenarnya itu orang-orang yang tadi nggak nyangka itu karakteristiknya seperti apa sih kalau dilihat maksudnya profilnya gitu karena kan taruh ini kan biasanya gentik sama orang-orang yang hantri lah ataupun memang orang yang memang concern belajarnya di agama itu ustadz dan anak ustadz dan lain-lain gitu kalau profilnya sendiri mereka yang nggak nyangka itu ya seperti apa gitu kira-kira nah jadi ini perlu teman-teman ketahui ya gitu ya faktanya di lapangan itu Mas Yaki yang saya fasilitasi ya bahwa mereka kenal dengan istilah taruh ya ya makanya ikutan taruh online juga gitu tapi nggak sedikit diantara mereka juga yang sebenarnya apa namanya nggak begitu memahami gitu bahkan ada waktu itu Kang siapa saya lupa namanya sekarang udah menikah itu sampai ngobrol di mobil itu Kang saya ini sebenarnya nggak tahu taruh itu apa katanya gitu tapi ngelihat taruh online di webnya di itunya ini kayaknya aplikasi bener yang serius gitu terus ditemenin sama sama ustadz gitu nah makanya ini sekalian di jalan saya nanya dulu sebenarnya taruh itu apa jadi ada diantara teman-teman yang mungkin dari segi definitif mereka itu nggak begitu memahami taruh itu apa gitu tapi mereka punya semangat yang tinggi gitu untuk bagaimana memulai pernikahan itu dengan baik gitu dengan sesuai syariah nah maka mereka ikutanlah taruh online dan menurut mereka juga nggak tahu ya enik menurut mereka itu katanya udah pernah nyobain di aplikasi yang lainnya gitu misalnya melalui platform yang lain itu nggak ditemenin sama ustadznya gitu jadi kayak ngeblank mau mau taruh itu apa padahal mereka itu pada posisi yang butuh bimbingan gitu butuh dikasih tahu jangankan hal yang fisik jangankan hal yang sifatnya definitif lah sifatnya teknis ketika mau nazor itu kan mereka nanya karena mereka nggak pernah gitu sebelumnya nggak pernah gitu karena ini sebenarnya saya pertama kali nih kayak gini katanya saya harus apa katanya nah kayak gitu nah alhamdulillah gitu melalui toy itu teman-teman yang nazor itu di apa diarahkan untuk bertemu dulu ngobrol dulu sama fasilitator yang mempersamai saat nazor itu gitu nah jadi apa namanya hal ini jadi salah satu solusi gitu mas jakih bagi teman-teman yang mau taruh gitu kan kemudian juga apa agak kesulitan baik dari hal teknis mau konsultasi dan lain sebagainya itu ikutan TOI jadi kalau tadi tanya profil yang ikutan TOI kalau di pengalaman saya di Bandung ya itu dari segi teknis mostly nggak banyak yang begitu paham gitu karena ya harus kita akui lah ya gitu masyarakat saat ini masih mau memahami bahwa oh kalau yang namanya mau nikah tuh pacaran dulu diundang ke rumahnya sama si ceweknya gitu dan lain sebagainya gitu nah itu cuma apa namanya hampir sebagian besar lah kalau pakai presentasi mungkin 95% ya 95% ini punya punya tekad dan niat yang kuat gitu untuk memilih taruh ini sebagai jalannya jalan memulai pernikahan mereka gitu pernikahan mereka yang baik apalagi buat teman-teman yang mohon maaf udah pernah menikah sebelumnya gitu artinya bercerai kemudian ikutan TOI itu sudah bisa dipastikan mereka itu punya semangat untuk memperbaiki dari pernikahan sebelumnya yang menurut mereka itu apa namanya kurang baik lah dulu mah saya pacaran gitu kalau di Bandung bobo-bobohan dulu gitu kayak gitu mereka ingin apa join TOI itu supaya pernikahannya bisa jauh lebih baik gitu nah yang belum pernah menikah udah jelas mereka mereka itu orang-orang yang saya temui orang-orang yang saya temui punya semangat yang kuat gitu selain memang apa punya problem itu problem yang teknis yang mesti diselesaikan bisa jadi beda-beda ya kayak tadi nggak tahu teknisnya pas ketemu gitu pas taruh bahkan taruhnya itu kayak gimana aja nggak tahu kan gitu karena kebanyakan mungkin di bayangannya itu ada ustadnya harus bikin CV dulu searching dulu CV dan lain sebagainya gitu nah beberapa kasus di Bandung itu ya dengan adanya fasilitas dari TOI itu ya mereka terbantu gitu dengan diantara mereka sudah menikah Alhamdulillah udah pada punya anak gitu-gitu Insyaallah ternyata beragam gitu usernya dan apa namanya tadi mau banyak apa lupa gara-gara mati lampu ya jadi idenya hilang nah kalau misalnya ini nah baru inget nih jadi memang banyak saat user kita ya saya juga nemui itu terjebak dalam istilah ah bener ustad tadi bener ustad musli tadi ya seringkali nggak memahami definitifnya gitu sering terjebak di istilah-istilah ataupun stigma-stigma tentang taruh dan pacaran gitu padahal yang paling penting itu jangan terjebak di istilahnya gue taruh foto gue pacaran bukan tapi lebih ke lihat realnya itu ngapain gitu nah sebenarnya taruh itu ya cuman media aja buat karena teman-teman itu menjaga interaksi lawan jenis dalam hubungan khusus dalam hal ini yang dimaksud hubungan khusus adalah prosesi dalam mengenal salam pasangan menuju ke pernikahan gitu jadi taruh itu sebenarnya metodenya yang dijaga itu sebenarnya apa interaksi lawan jenisnya gitu kadang terjebak saat terjebak di istilah kayak taruh pacaran gitu akhirnya mereka punya stigma karena 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 terjebak di dua kata itu akhirnya punya stigma bahwa wah taruh mah beli pusing dalam karung nah itu ya repot gitu oke sekarang kita berikan sesi ke ini ya ke teman-teman buat mulai bertanya dan ini udah ada beberapa pertanyaan ya set ya ini ada dari mas puat ya bertanya apakah sama persiapan antara nazor online dengan nazor offline ya mungkin yang beda nggak ada ongkosnya ya gitu kalau offline butuh ya kota paling sinyal yang bagus gitu ya ya jadi mungkin nggak ada yang beda itu adalah nggak ada ongkos untuk kita reach ke tempat si akwat itu baik itu di rumah atau dimana ya tempat ketemuan yang baik gitu gitu sisanya sama sih sisanya sama teman-teman harus punya niat yang lurus gitu kan walaupun offline eh walaupun online katakanlah ya pakai pakaian yang baik misalkannya gitu walaupun cuma kelihatan setengahnya doang ya itu tetap pakai pakai pakaian yang baik untuk kita menunjukkan apa khidmat gitu bahwa ini tuh adalah proses yang harus dijaga gitu dijaga sih dijaga apa ya sakralitasnya gitu dijaga kesakralannya gitu jangan sampai apa apa malah kitanya jadi ah ya udahlah orang cuma online ini gitu dan sebagainya nah itu harusnya disiapkan dengan baik apalagi kalau mau offline nih teman-teman ya yang mau bertemu bertemu calon ya bertemu calon dengan offline kalau dari segi niat mah udah jelas ya niat kita harus luruskan karena Allah bahwa ini mengikuti sunnahnya gitu kan biar kita ini dalam rangka menjemput apa yang Allah janjikan seperti itu dan dengan itu insya Allah kita akan bertawakal dengan apapun keputusannya itu yang pertama yang kedua yang harus disiapkan yang mentalitas ya mentalitas untuk bisa bertemu jangan over proud juga dengan apa yang kita capai karena mungkin calon kita juga nggak begitu apa nggak terlalu penting juga kita nyebutin apa misalkan prestasi diseluti semuanya itu udah mesti juga gitu bahkan cenderung beberapa beberapa pasangan atau beberapa orang tua yang itu saat-saat bertemu itu ya lebih senang dengan yang low profile gitu jadi jadi secara mentalitas terus nah yang teknis itu paling kayak gini Mas Yaki dari mulai dress code ya dress code terus disesuaikan kan artinya Boya pakai kemeja pakai batik gitu kan pakai wajah kokoh gitu pakai celana bahan atau kalau mau pakai jeans juga yang enggak yang bolong-bolong robek-robek gitu kan nah yang yang ini aja lah apa yang santai-santai aja sebagaimana mungkin kita hendak menghadiri acara-acara yang sifatnya formal gitu dipersiapkan nah bisa searching kok di tiktok dimana gitu outfit datang ke calon nomor tua gitu nah itu bisa dipakai tuh ya nah itu terus yang kedua juga ini buat muslimah ya gitu untuk menutup aurat jangan tabaruj menutup apa namanya memakai hijab yang baik gitu oke betul kita ini ingin menunjukkan impresi yang baik ya ini buat dua-duanya sih ya gitu tapi ya jangan sampai maksah kuatnya malah jadi tabaruj ya oh makeupnya tebal banget gitu dan lain sebagainya nah itu apa namanya menurut saya ya bisa mengurangi lah mengurangi nilai gitu mengurangi nilai dari taruh kita toh nantipun ketika berumah tangga ya gitu itu kan istri kita nggak akan make up-an dia dari rumah kita lihat itu kan versi aslinya gitu gitu jadi kita ingin menunjukkan impresi yang baik tapi tetap dalam koridor bersih buat laki-laki pakai parfum ya justru sebaliknya yang perempuan nggak usah kayak gitu nah buat akhwat yang menjauh yang menjamu misalkan disiapkan jamuan yang baik kayak gitu ya nggak usah wah-wah dimana gitu ya wah segala disiapin nggak usah ini dalam rangka menjamu tamu aja sebagaimana yang islam syariatkan gitu yang istriwannya kalau bisa bawa oleh-oleh gitu kan ya bawa oleh-oleh ya sebisanya aja itu kita niatkan sedekah aja sedekah bahkan mau jadi ya Allah aku dengan ini semoga ini nah itu nggak masalah sama sekali bahkan saya sering bilang kayak gitu jadi nggak jadi ya itu mah tetap bernilai sedekah gitu untuk kita yang melakukan istriahat ini ya gitu nah jadi ya jangan sampai kita menganggap proses taruh ini kita anggap sepele apalagi saat mau bertemu ya gitu anggap saja itu bukan anggap ya memang kita harus menganggap bahwa pertemuan itu adalah bagian dari bagian dari step-step ibadah kita menuju pernikahan gitu ya karena kan ada ini apakah idah pikir itu malayatimul wajib ilabih bahwa wajib jadi sesuatu yang wajib kalau tidak bisa terlaksana tanpa sesuatu yang lain nah maka sesuatu yang lain itu jadi wajib gitu nah menikah ini hukumnya sunnah lah ya belum tentu wajib sunnahmu akan nah hal-hal yang mengiringi sunnahnya itu ya kita usahain juga gitu usahain juga untuk memberikan yang terbaik kan kita ingin ya rumah tangga kita itu terbaik gitu nah kita usahakan dari mulai join detailnya ngisi sipiknya tanya ke adminnya nanti mulai nazornya itu kita usahakan benar-benar serius gitu sebagaimana kita menyerusi pernikahan itu sendiri gitu Mas Yaki Allahu Alam Baik Alhamdulillah ya secara garis besar sama ya cuman memang tadi tentunya beda dari ongkos ya kalau yang satu ongkos perjalanan yang satu ongkos internet ya kemudian mungkin kalau online itu ya saat ya pembahasannya juga biasanya lebih lebih singkat ya karena penjajakan awal aja gitu ya saat ya enggak enggak mesti juga Mas Yaki ada kadang yang online itu oke ada ya panjang juga gitu ini walaupun teknisnya walaupun teknis tetap aja kalau mau kalau mau online juga ya disiapin dulu apa kamera yang benar mic yang benar gitu jangan sampai ada online ini gitu pas mau ini wah masih dulu harus ribet dan lain sebagainya gitu nah kalau kalau pakai manajemen yang baik gitu kita menghargai pertemuan itu ya disiapin aja gitu disiapin dengan baik kameranya yang baik pencahayaan yang baik sinyalnya yang baik pula gitu kalau katakanlah di daerah di rumah kita itu susah sinyal ya nyari dulu deh kemana gitu yang sinyalnya bagus gitu yang sampai nget-ngetan putus-putus gitu di tengah jalan itu bisa mengganggu tuh mengganggu mengganggu jalannya proses kita lagi ngobrol-ngobrol sama sama calon pasangan kita gitu baik alhamdulillah terimakasih Kang Musim gitu ya untuk Mas Muat semoga menjawab nah kita beralih ke penanyaan yang lain nah ini agak relate ya dengan bahasanya tadi dari timbil ya timbil maksudnya gitu ya kemarin teman saya malah ngeblank karena ke CPA di perjalanan jauh ke rumah akwatnya saat itu yang paling jauh sejauh ini pernah dapet klien yang kayak apa pernah dapet klien yang kayak apa yang kayak apa yang paling jauh saat ya ini juga suka saya sampaikan ya kalau di Bandung itu yang sampai menikah ya yang sampai menikah itu ada dari Lampung berarti rintas pulau ya harus naik feri dulu ada yang dari dari Jawa Timur gitu dari Jawa Tengah pokoknya kayaknya kalau di Bandung itu provinsi di Jawa udah ada dari semuanya ya gitu dari Banten, Jabodetabek gitu kan kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur Jogja itu kayaknya udah pernah udah datang ke Bandung gitu nah tadi pas mau ngobrol ngeblank dan lain sebagainya nah ini saya juga pernah nih ada kasus ya yang sampai menikah ini juga suka saya ceritain yang dari dari daerah selatan Jawa Barat itu ke Bandung naik motor gitu nah besoknya ya kan itu pasti capek ya naik motor gitu cuman saya ya karena memang dua-duanya sudah mengagendakan waktu dari jauh-jauh hari kan gak mungkin diundurin ya nah tapi buat temen-temen yang belum gitu kalau bisa kalau bisa itu spare waktu yang enak buat semuanya gitu enak buat semuanya itu buat siapa? buat ahwatnya buat ikhwannya buat keluarga ahwatnya buat temen-temen yang datang jauh-jauh dari Bandung gitu itu harus disiapkan baik-baik karena sayang banget gitu kalau misalkan udah jauh-jauh tiba-tiba kita sakit misalkannya garas-garas kecapean gitu nah jadi disiapkan aja kecuali memang temen-temen udah punya bujang fisik yang baik ya maksudnya udah punya persiapan fisik secara baik gitu itu kayak yang dari Lampung ya Mas Aryo itu ya pokoknya tidur di tidur di perjalanan aja naik ferry, naik bis gitu sampai ke Bandung itu karena lazornya waktu itu kalau gak salah jam 10 10 pagi gitu jam 10 pagi ya memang kelihatan itu akan berpengaruh sama performa temen-temen pas ketemu ada yang semalaman di mobil gitu gak tidur ya desek-desekan sama itu apa akan kelihatan misalkan kucel kucel itu apa ya ya kelihatan lah gitu ini makanya udah tidur di mobil berbelas-belas jam gitu ya itu harus apa namanya disiapkan juga waktu itu pernah ada Mas Yaki ya yang dari Jogja itu karena karena ke arah Bandung dan ngelewatin rumah saya ke rumah saya saya minta pada mandi dulu deh mandi dulu gitu semuanya supaya segar gitu karena kelihatan banget capek dan itu wajar ya ya capek manusiawi ya capek wajar nah itu disiapkan jadi kalau temen-temen yang jauh mau ke kota yang jauh gitu jarak perjalanan lebih dari 6 jam misalkan 8 jam kalau bisa nginep dulu nginep dulu gitu kan kalau misalkan gak mungkin nginep karena waktu dan lain sebagainya siapin baju pengganti misalkan ya gitu jangan baju perjalanan kita pakai lagi gitu kita pakai lagi pas ketemu sama si calonnya ahwatnya gitu kan gitu nah itu apa bagian dari preparation kita lah bagian dari persiapan kita sejauh mana kita menyiapkan gitu ya kayak mau sidang skripsi deh mau sidang skripsi kan kita oh pakai jas pakai apa wangi wangi gitu dan sebagainya nah buat temen-temen yang mau nantinya berkotak jauh untuk ketemu offline ya itu disiapkan juga ya karena pasti berpengaruh tuh stamina terhadap performa kecuali kecuali itu kecuali temen-temen udah siap nah caranya menyiapkan kalau di baju baik bawah dua gitu nanti di transit diganti di mobil pas naik krim pakai parfum dulu dan lain sebagainya gitu ya oke masya Allah wah iya saya juga pengalamannya gitu naik peace kan malem-malem sampai bandung dini hari itu menjelang subuh gitu mau alasan subuh mandi di terminal iya insyaAllah dan untungnya nantinya pagi nah jam nantum saya itu siang kalau kurang tidur jadi begitu habis nantum baru wah nantum banget itu tapi udah dijalan lagi gitu iya nah buat temen-temen yang di jalan ya itu gak kebayangan sih Tad yang naik motor ya dari Jogja ya dari atau dari Jogja dah dari Jogja naik mobil cuman tetep aja naik mobil itu udah capek-capek juga iya lama hampir hampir 10-11 jam gitu web плох iya pek semoga menjawab yah safety sebuah temen-temen yang memang jauh banget maka dipersiapkan yah kalau misalnya bisa gini bisa nyenep syukur-syukur Kalau enggak, minimal bawa baju ganti Pas ketemu itu fresh gitu ya Bisa mandi di masjid Atau di fasilitas umum yang lain gitu Banyak kok, sekarang apalagi didukung Google Maps ya Google Maps juga Bantu banget ya buat teman-teman bisa Temu fasilitas umum yang bisa digunakan Oke Kita coba untuk Scroll pertanyaan Tadi ada pertanyaan yang bagus Cuma enggak masuk di kolom komen Jadi saya enggak bisa Jadi saya nyarinya agak effort ya ini ya Jadi buat teman-teman yang pengen tanya ya Boleh dimasukin ke kolom Pertanyaan ini di pojok kanan Bawah itu yang ada tanda Tanyanya, nah itu boleh disitu Kalau yang belum Kalau yang belum punya pertanyaan boleh juga Di like yang udah ada, nanti yang paling banyak Like-nya kita bacain gitu ya Tadi ada pertanyaan Mana ya Atau saya baca Tadi saya masih ingat sih Pertanyaannya Jadi Gimana caranya Buat tahu Ikhwan itu Enggak gimmick gitu Karena saya sering dibohongi gitu Kalau masalah Sering dibohongi laki-laki Gimana itu Tadat? Yang pertama itu Coba kita Screening Kalau lewat toy ya Lewat toy itu Coba screening di Di aplikasi dulu ya Screaming di aplikasi Nah kalau itu kita Ber ini aja Berhusnuzon kepada admin toy Gitu Yang sudah siang hari Siang dan malam hari Men-screening Dan approve CV-CV Dari teman-teman Baik Iwan Maupun Akhwar Ya gitu Nah Apa Nah ini juga termasuk Salah satu Filter pertama nih Teman-teman Jadi kalau mau Tengah aruh itu Cari platform Atau tempat Atau ustaz Yang benar-benar Bisa dipercaya Bisa kita pegang Gitu Gitu Jadi katakan Ustad A misalkan Kita tuh udah percaya banget Sama ustaz A ini Gak akan ngebohongin kita Nah termasuk Milih platform Milih platform itu Screening pertama kita Supaya gak dibohongin Mbak ya Mbak Dewi Gitu ya Supaya gak Gak Apa namanya Gak Gak Ada ketidaksesuaian Kayak gitu Nah yang kedua itu Saat Kalau di toy itu Saat Bisa Fasilitas chat Dengan Admin Gitu Saat dengan admin Coba aja Apa namanya Sampaikan pertanyaan Dan lain sebagainya Ya Nah itu Itu Istihan kita Yang kedua Dan kita juga harus Jujur terhadap Diri sendiri Harus jujur Terhadap Diri sendiri Kalau kita Menyemingkan Orang lain Mau jujur Sama kita Itu dulu aja Karena gini Mbak yang nanya Kejujuran orang lain Itu Anggap saja Bukan Anggap Kejujuran orang lain Itu di luar Kuasa kita Katakan Kalau dia Berbohong kepada kita Itu jadi Dosa-dosa dia Kalau kita Usahakan dulu Kita tidak Berbohong Tidak menutup-nutupi Sesuatu Apapun Itu yang kedua Nah yang ketiga Ya saat bertemu itu Ya Saat bertemu Kita bisa melihat orangnya Kita bisa ngobrol Langsung Gitu kan Orang tua kita juga Bisa menilai Ya Dan Saya yakin Teman-teman yang ikutan Taruh Mau ditaruh Online Atau di yang lain Itu Saya kira harus punya Pemahaman yang sama Tentang Tentang Bagaimana Memulai Pernikahan yang baik Dan pohong itu adalah Hal yang Tidak baik Gitu Adalah sebuah Kemaksiatan yang Juga tidak dibolehkan Oleh syaringat islam Gitu Nah makanya Ya Edukasi itu Dilakukan juga Saya kira oleh Teman-teman toy Teman-teman toy Dan user toy Dan user toy juga Udah pada Udah apa Mereka udah Inisiatif lah Di antara Sebagian besar mungkin Ikut kelas pranikah Gitu Jadi Benteng Benteng terakhir Dari Dari Bohong Membohong ya Dibohong ya Atau membohong itu Adalah keimanan Dari si pasangan itu Dari orang itu Gitu Nah kita bisa lihat Dari Yang teknis itu Yang teknis itu Kita bisa lihat Dari Gimana dia bekerja Bagaimana Rekord Pekerjaannya Bagaimana Aktivitas Koorganisasiannya Dan lain sebagainya Kalau Saya kira Kalau di organisasi Da'wah Misalkannya si A Aktif di organisasi Da'wah A Gitu Nah dari Itu kita bisa Berhususun dong Bahwa Masa sih Dia mau Berbohong Nah yang keempat Yang paling utama Adalah Ini Mas Yaki Jangan harapkan Jangan pernah berharap Bahwa Kita itu bisa Mengenal Mengenal orang itu Sebelum nikah Ya 100% Itu enggak Jangan pernah seperti itu Karena tidak mungkin Gitu Dan ketika sudah menikah Ada suatu hal yang Keseataan itu Tidak kita ketahui Jangan anggap Ini tuh berbohong Gitu Gitu Ya Jangan Karena berbeda ya Belum mengetahui Dengan berbohong Itu Dua hal yang Berbeda Gitu Ya secara manusia Uji itu Kita enggak akan Pernah bisa tahu Apalagi sebelum Menikah Ya udah menikah Juga Kan gitu Itu adalah Proses pengenalan Yang terus berjalan Bahkan sampai Tua nanti Mungkin kita juga Apa namanya Bagian dari proses Mengenal pasangan kita Gitu Nah Eh Apa Dan ini juga Bisa di preventif Dengan tangaruk itu sendiri Kalau Kalau mbak-mbak Atau siapa Mas-mas Nyari Jodoh Yang enggak mau bohong Lewat pacaran Nah itu udah Red flag Karena pacaran itu Sudah membohongi Allah Gitu 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 Lagi mana dia Mau Mau jujur Sama kita Gitu Bahwa ABCD EFGH Gitu Yang lain sebagainya Kalau sama Allah Aja Katakanlah ya Kemahsiatan yang Allah larang Itu Dilabrak aja Sama dia Gitu Nah itu Udah Udah hal yang Apa namanya Bisa Jadi red flag Buat Kalau pakai bahasa Anak muda sekarang Gitu Red flag Allah aja yang ngasih Ibaratnya ngasih Rizki sama kita Sama dia Terus Gak minta Apapun Bukan gak minta Apapun Kita bermaksiatus Dikasih rizki Itu Bisa di Bisa di Apa Dihianati Dengan melakukan Kemaksiatan Apalagi kita Yang di rumah Bisa diomelin Bisa jadi kita Menyakiti hati dia Itu Gampang sekali Manusia Untuk Berbuat Sebaliknya Berbuat yang Kemaksiatan Itu Jadi pencitraan yang Apa Pencitraan yang Gampang ke deteksi itu Itu Orang yang pacaran Itu udah Pencitraan yang harusnya Udah Jadi catatan Inilah Kecuali memang udah Bertobat Nah itu Mbak Beda cerita Gitu ya Mbak Mas Jaki Oke Baik Terima kasih Kamu Sip Untuk jawabannya Jadi ternyata Banyak ya Buat Sesi Mengenali Pasangan Terutama untuk Melihat apakah dia itu Konsisten atau enggak Atau cuma Pencitraan aja Dan itu pun Bisa Divalidasi Dengan orang-orang Terdekatnya ya Tadi Kamu Sip Jelasin bisa Ke rekanan kerja Kemudian Pak Poin penting Orang yang Merekomendasikan Ternyata itu Penting juga Ini ada pertanyaan juga Yang relate Itu tadi Kak Dewi Semoga menjawab Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Nah ini Related Dengan Dengan Bahasan Dengan Jawabannya sebelumnya Nah ini Apakah Pemilihan Pendamping Naltor Menentukan Perlimaan calon Terhadap Jiri kita Peran Orang Tengah Apakah Pemilihan Pendamping Naltor Menentukan Perlimaan calon Terhadap Jiri kita Mungkin Kalau diperluas Berarti Yang Dampingi Pas Naltor Juga Barangkali kan Ada tuh ya Yang Dia ditemenin Sama bapaknya Atau ditemenin Sama gurunya Gitu kan Iya Jelas ya Sangat berpengaruh Jelas Contoh misalkan Yang sudah-sudah Ini Kita bicaranya Umum ya Misalkan Yang Yang ngajakin Untuk Ta'aruf itu Adalah teman Dekat bapaknya Teman dekat Bapak Ahwat Yang udah Wah bestian Si bapaknya Udah bestian Banget sama Bapak Si ahwatnya Kalau kita Direkomendasikan Sama dia Kalau bahasa MLM Itu dieedifikasi Bahasa komunikasi Itu dieedifikasi Bahwa Kita itu A, B, C, D, E, E, Baik Dan sebagainya Wah itu Rasio persentase Diterimanya Makin tinggi Gitu Gitu Ya Itu kalau kita bisa dipercaya Nah yang kedua, apalagi kalau sama Ustadz Ustadznya itu yang bisa dipercaya juga sama si keluarga Bukan cuma masalah teknis untuk bisa mandu acara taruh Bukan, tapi memang dari segi kapasitasnya Nah termasuk di toy, di toy itu saya kira dengan brand yang cukup baik Dengan siar yang baik, dengan ibiar yang baik Itu juga membantu teman-teman semua dalam meningkatkan rasio diterima Karena kebanyakan, bukan kebanyakan, masih banyak ya Orang tua juga yang, bukan cuma anaknya nih Bukan cuma yang lagi taruh, yang gak ngerti kita taruh Orang tuanya juga gak ngerti Gitu, gak ngerti Orang tuanya juga gak ngerti apa itu taruh Nah kehadiran Orang ketiga, dalam arti positif Maksudnya, fasilitator ini adalah hal yang bisa mendukung Bisa mendukung jalan, berhasilnya atau tidak Walaupun, kalau keputusan itu kembali lagi kepada pasangannya Kembali lagi kepada pasangannya mau menerima atau enggak Atau dalam konteks muslimah atau ahwat itu Kembali lagi kepada persetujuan wali Kalau walinya udah yakin sama kita Yakinkan Itu Adalah hal yang baik Ini mas Yaki Beberapa waktu yang lalu Saya memfasilitasi ada seorang ikwan yang memang Secara fisik Itu punya penyakit yang Apa namanya Mengharuskan dia untuk berobat Selama seumur hidup Gitu Mengharuskan berobat untuk seumur hidup Dengan Dengan rincian dan lain sebagainya Nah itu disampaikan Dengan jujur oleh Iwannya gitu Bahwa kondisi kesehatan saya itu kayak gini Bu, pak gitu Saya harus Kayak gini dan lain sebagainya Dan ternyata ala kulihal yang beberapa hari kemudian Ahwatnya itu Ngehubungi ke saya Bahwa Dengan kejujurannya Yang tadinya Yang tadinya overthinking gitu kan Dengan kejujurannya justru malah menerima Bapaknya itu malah seneng gitu Gitu Dengan diceritain bahwa Oh dan lain sebagainya Ini mas saya ceritain pak Bahwa kondisi saya kayak gini dan lain sebagainya Justru berselang beberapa hari kemudian Ahwatnya Termasuk keluarganya Karena saya nerimanya dari ahwatnya Itu justru dengan kejujuran seperti itu Malah Malah jadi Diterima gitu Masya Allah Hebat gitu Ya Jadi ya Apa Kalau disebut berpengaruh ya sangat berpengaruh Teman-teman Jadi jangan salah nih Nanti Memilih platform yang baik untuk taruh Ditemenin juga Teman yang bisa Menjadi jembatan yang baik gitu Kalau bisa yang sudah paham Yang sudah menikah Kalau enggak saya mau saya ditemenin sama teman Nah temannya itu yang sudah menikah Kalau bisa ya gitu Jangan yang belum menikah Apalagi lebih ganteng gitu 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 Atau ahwatnya Misalkan ya Ditemenin sama Selain keluarganya Ditemenin sama Bestinya Belum menikah pula Gitu Eh Jatuh aja Jatuh aja Jatuh aja Gak lakukan temannya Kayak gitu Ya Gitu aja Jatuh aja Maji Ataupun Sahabat yang memang punya Kredibilitas di masyarakat Gitu kan Kalau misalnya memang bisa dilibatkan Dinador boleh dilibatkan Dia nantinya akan menjadi Orang yang akan memberikan kesaksian gitu ya Tad ya Berhadap diri kita gitu Jadi Penting ya Buat ngajak orang yang kenal sama diri kita Dengan begitu Dia akan membantu Cara mempasangan kita Mengenal kita Dan dia juga akan membantu kita Mengenali dalam pasangan siapa tahu Di Beberapa tahap Ada yang nge-hack Nge-blank gitu kan Ataupun dia gak fokus gitu Nah nanti akan dapat feedback dari Penampingnya tadi Seperti Semoga menjawab pertanyaannya Tadi Yang telah Dijawab oleh Kak Mursid Kemudian kita berada ke Pertanyaan yang lain ya Nah ini dari Kak Mira Sulastri Kesempatan Nazor Didampingi Ustadz Dari TOI Berapa kali ya Secara alur mungkin sekali ya Nah kalau di luar itu Gimana biasanya Sel Mursid Nah barangkali Sel Mursid pernah nih Dapat Permintaan Lebih daripada Alur TOI ya Kalau di alur TOI Teman sekali pas pertama kali itu Gitu Kalau ditemani secara langsung Itu di TOI itu sekali Kesempatannya Jadi manfaatkanlah dengan baik Gitu kesempatan itu Persiapkan dengan baik Nah cuma kalau Kalau saya Dan mungkin kebanyakan Ustadz lain yang Memfasilitasi di TOI Itu tidak menutup Kemungkinan Bisa menemani di Proses-proses Proses-proses selanjutnya Apalagi kalau Kalau sifatnya konsultatif Kalau sifatnya konsultatif itu Saya kira Walaupun mungkin Kadang ustadznya Ada yang harus Menunggu dulu beberapa saat Untuk bisa menjawab Insya Allah itu bisa ditanyakan Kayak gitu Jadi Yang sifatnya konsultatif itu Sangat bisa dilakukan Setelah proses nazor Karena yang tahu mungkin Proses nazornya itu Apalagi offline Itu adalah ustadznya Gimana Ustadz juga bisa ngasih pandangan Dan saya sering ditanyain Kang ini Si tetesnya Gimana menurut Akang Kayak gitu Kang ini Kalau masalah yang tadi Yang sudah dijelasin Sama tetesnya Kira-kira jadi Pertimbangan yang baik Atau enggak Kang ini Saya ragu Gimana caranya Supaya yakin Nah itu Hal-hal yang bisa ditanyakan Bukan beberapa Beberapa diantara yang Saya fasilitasi itu Ya ada yang menanya Yang lain Ini Saya sholat istihorah ini Harus berapa kali sih Fungsinya apa Kayak gitu Ya Nah Justru disitulah Apa namanya Salah satu hal Yang positif Yang bisa kita ambil Dari adanya Fasilitator Kita bisa jadi Bertanya hal Hal tersebut Apabila kita Tidak tahu Seperti itu Mas Yakin Oke Baik Alhamdulillah Semoga menjawab ya Kak Mira tadi Jadi cuman sekali Tapi ternyata Ada juga Kesempatan untuk Yang lainnya Tapi itu memang Lebih akatnya Dengan ustadnya Jadi itu lebih Minta tolong Sekalian personal Kenapa kalau ditolong Cuman sekali Gitu Karena di tahap-tahap Berikutnya Yang lebih Jauh Lebih intens Itu memang Hubungannya Lebih erat Ke kedua belah Keluarga Secara Intim Gitu Jadi kalau ada Toy disitu Malah nanti Bisa mengganggu Gitu Jadi toy Memang menyingkir Dari itu Bukan berarti Menghilang Gak diurusin Bukan Admin masih tetap Diakses Masih bisa tetap Tanya jawab Melalui admin Kemudian Perantara Nagornya tadi Juga boleh dikontak Kalau mau konsultasi Gitu Jadi kita Memang Ada Tapi porsinya Adalah Yang aktif Dari teman-teman Gitu Jadi kalau teman-teman Memang butuh bantuan Ngomong Gitu Tanya Gitu Dikejar Gitu Gak lagi Dari Adminnya yang Ngejar Nih Lapan Ador Ataupun Usatya Nadorin Follow up Gitu Ini udah bener Belum Ininya Bukan Gitu Tapi Lebih kepada Teman-teman Yang harus Proaktif Gitu Ketika Setelah Yang perlu disiapkan Saat bertemu Calon Gitu Nah Saya ingin Tanya juga Tanya juga Tanya juga Kenapa Kok Banyak Juga Orang Yang Akhirnya Bingung Pas Nador Gitu Mereka Nador Itu Sesuatu Seharusnya Sudah Ditentukan Tujuannya Mau Apa Baru Oh Karena Saya Bertujuan Untuk Ini Jadi Saya Perlu Ketemu Gitu Nah Tapi Kenapa Banyak Orang Yang Nador Tapi Bingung Mau Apa Gitu Bingung Mau Tanya Apa Gitu Pertama Karena Gak ada Kelas Gak ada Sekolah Itu Yang Pertama Gak ada Mungkin Karena Kebanyakan Orang Orang Indonesia Mungkin Orang Di Dunia Juga Gak Mengetahui Sebenarnya Tidak Umum Belum Umum Belum Umum Belum Lumrah Kita Saksikan Keluarga Kita Tetangga Kita Kakak Adik Kakak Kita Mungkin Yang Sudah Menikah Mereka Menikahnya Gak Kayak Gini Gitu Jadi Gak Tahu Gitu Saat Ketemu Tunggu Apa Beda Ceritanya Katakanlah Saya Yang Nazor Nazor Offline Gitu Tapi Kakaknya Juga Taruh Itu Biasanya Udah Tahu Dan Kakak Saya Juga Kayak Gini Tad Jadi Saya Udah Insya Allah Udah Bisa Kayak Gitu Alasan Paling Masuk Akal Karena Teman 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 Kebanyakan Belum Pernah Menyaksikan Gak Tahu Gitu Kayak Gimana Tidak Lumrah Makanya Ini Solusinya Adalah Belajar Teman Teman Belajar Kayak Kira Youtube Itu Bisa Membantu Di Ada Sekolah Pranika Itu Juga Bisa Bantu Gitu Kan Walaupun Mungkin Dari Segi Teknis Belum Belum Sampai Ketataran Teknis Gimana Kita Apa Namanya Gimana Taruh Gitu Nah Yang Kedua Karena Ada Gap Itu Gap 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 Pengalaman Gitu Sehingga Yang tadinya Harusnya Jadi Gampang Gak Gak Justru Jadi Gak Tahu Gak Tahu Gak Tahu Di Lapangannya Itu Harus Kayak Gimana Apalagi Yang Baru Pertama Kali Gitu Ya Makanya Untuk Teman Teman Yang Baru Pertama Kali Mau Nazor Baru Pertama Kali Taruh Gitu Saya Sarankan Banyak Baca Teman Banyak Bertanya Apalagi Kalau Di Toi Itu Bisa Nanya Ke Admin Kalau Dikasih Kontak Ustadznya Bisa Nanya Ke Ustadznya Dulu Sebelum Sebelum Nazor Kayak Gitu Dan Ya Itu Tadi kan Sebenarnya Sudah Kesepil Sebelum Pertanyaan Ini Ada Yang Ada Pertanyaan Yang Mirip Mirip Ya Kayak Sama Kayak Kita Menikah Kalau Kita Mau Menikah Menikah Dipikirkan Sudah Ada Ilmu Persiapan Uang Siapa Nikahnya Mau Dimana Kampai Gimana Nah Saat Taruh Juga Minimal Punya Lisi Itu Nyiapin Apa Visi Misi Kita Nyiapin Apa Apa Yang Bisa Kita Kasih Sama Sama Calon Itu Apa Yang Mau Kita Sampaikan Impresi Apa Yang Mau Saya Tampilkan Kepada Apa Yang Sedang Kita Taruh Dengan Dia Kayak Gitu Mas Saki Jadi Yang Paling Alasan Paling Utama Adalah Karena Taruh Ini Belum Jadi Umum Mungkin Nanti Kalau Udah Jadi Mainstream Terima Tanya 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 Taruh Tanya 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 Bagaimana Ini Bagian Dari Siar Juga Teman Teman Jadi Kalau Teman Teman Lagi Berproses Taruh Betul Prosesnya Itu Rahasia Gak Boleh Ada Yang Tahu Tapi Nanti Kalau Udah Menikah Disampaikan Aja Dishare Aja ke teman-teman yang lain bahwa saya berproses dengan seperti ini gak usah malu, udah taruh online gitu kan ini jadi CR yang baik kok kalau ada teman-teman kita yang jadinya ikut taruh online ikut bertaruh padahal tadinya gak pengen gara-gara kita ngasih tau ke mereka, itu bisa jadi pahala pahala yang ngalir juga buat kita gitu mas Yaki, wabarakat baik, Alhamdulillah ya jelas ya Radiyah, memang berarti belum ada maklumat ya belum ada informasi awal yang memang jadi patokan ataupun jadi pedoman buat teman-teman nantinya gimana, jadi kalaupun gak tau itu adalah hal yang lumpah, karena memang teman-teman memang belum pernah gitu, maka boleh ditanyakan juga ke admin admin juga sering kok ngasih ini contoh-contoh list pertanyaan nah, jadi teman-teman terbantik banget mungkin ya belum pernah jadi enaknya ditaruh oleh Indonesia itu memang gak dilepas begitu aja ketika sudah menemukan calon yang selesai kriteria terus mau berproses itu gak dilepas dimana disitu ada admin yang senang biasa membantu kemudian melanjutkan pertanyaan dari teman-teman semua kemudian nanti kalau bahas nador juga nanti ada pendampingan gitu, jadi memang kita coba untuk kawal sebisa mungkin agar teman-teman bisa terbantu dalam proses terarutnya gitu Alhamdulillah tidak terasa ya, ternyata kita sudah satu jam bersama untuk membahas Q&A seputar persiapan nador gitu bersama Kang Musid ya, seolah-olah Kang Musid sudah berkenal untuk memberikan banyak sekali pengetahuan dan juga pemahaman-pemahaman baru khasana baru buat kita semua langsung dari wapangan seperti itu dan sebelum kita tutup sesi ini mungkin dari Kang Musid boleh memberikan beberapa nasihat ya atau satu dua kata untuk menjadi closing di malam hari ini silahkan ya, jadi teman-teman semua seolah-olah teman-teman seolah-olah hati yang sama-sama mengharap hidup Allah mengharap keberkahan hidup di dunia rizki yang baraka hidup yang baraka punya keturunan yang juga bisa jadi kebaikan buat kita karena bagi kita seorang muslim kita meyakini bahwa kehidupan kita ini bukan cuma di sini bukan cuma di dunia saja dan salah satu hal yang bisa menyelamatkan kita adalah kita melaksanakan sunnahnya mengikuti apa yang Rasulullah contohkan diantara salah satu sunnah yang paling besar gitu kan ganjarannya adalah menikah menikah membina rumah tangga yang baik gitu kan mempunyai keturunan yang juga menjadi lanjut perjuangan gitu kan menjadi orang yang taat juga sama Allah dan Rasulnya itu adalah hal yang memang kita cita-citakan cita-citakan namanya dari itu untuk menuju ke arah sana nanti sama-sama kita memperbaiki diri sama-sama memperbaiki diri menuruskan niat jangan sampai kita pengennya dapat yang gimana gitu tapi effort kita ternyata belum sampai ke situ nah ini jadi PR kita bersama generasi saat ini untuk memperbaiki apa namanya memperbaiki generasi yang atau teman-teman kita di luar sana yang mungkin masih masih jauh dari Islam nah menikah ini adalah salah satu bagian dari dari syia dari sunnah yang harus dilaksanakan nah untuk memulai itu yuk mari sama-sama kita memulainya dengan baik mengilmui diri dengan baik menjauhkan diri dari segala kemaksiatan menjaga diri menahan diri kita untuk tidak terjermus kepada hal yang Allah larang seperti itu nah terakhir mungkin ya selamat berjuang bagi teman-teman yang hari ini masih berikhtiar mencari jodoh insya Allah jodohnya tidak akan tertukar ya insya Allah tidak akan telat insya Allah akan tepat waktunya bagi kita bagi teman-teman semua bertemu dengan jodoh insya Allah akan menemani perjuangan ke depannya wawah alam bisawah masyaki baik Assalamualaikum warahmatullahi wawah untuk gimana sih ini baru denger tapi kok belum punya bayangannya nah download aja aplikasinya terus kemudian nanti cobain itu flow-nya sebaik mungkin ya itu insya Allah dan memang aplikasi kami ini tidak buat trial ya jadi tidak bisa coba-coba memang dalam hal ini memang buat mereka yang sudah siap dan serius karena kalau misalnya teman-teman tidak memenuhi kriteria siap dan serius sudah pasti tidak betah di sini karena awalan aja sudah harus bikin CV harus sesuai kriteria CV-nya jadi itu akan jadi filter tersendiri insya Allah itu yang dapat kami sampaikan saya Zaki memakai berdebat mengucapkan saya hasil tonal sumber kita semoga sehat selalu dan semoga tetap bisa mengusamai kami dalam kebaikan yang Nador di Bandung bisa ketemu Kamu juga atau mungkin ketemu saya juga selamat nanti apabila bisa bertemu buat Nador di Bandung kurang lebihnya mohon maaf kita akan bertemu lagi di live TARFORIN Indonesia di weekend depan insya Allah bersama-sama sumber yang tidak kalah seru juga nantikan siapa beliau nantikan info-info terbarunya di postingan Instagram TARFORIN Indonesia buat download silahkan cek di link bio nah jangan lupa untuk share juga semoga lebih banyak yang TARF siapa tahu juduh kamu ternyata belum daftar kan jadi kasih tahu bagiannya ini daftar bisa match bisa berjodoh terlalu bisa mohon maaf itu sekali oleh hidayah swanakumullah berdika swanakumullah wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah halo makasih selamat berakhir pekan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati